Untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Serang, Banten, kita langsung bergabung bersama dengan kontributor Berita 1 TV, Ibnu Malik. Ya, Ibnu, dari gambar yang Anda berikan, kami sudah menyaksikan ada sekitar 3.500 warga yang terdampak banjir. Bahkan tadi terakhir sudah dilihat ada yang banjir sampai di leher ya, orang dewasa seperti itu. Nah, untuk saat ini, seperti apa update terkini terkait dengan banjir ini, Ibnu? Rondo, saya kabarkan dari lokasi di Amtokapermai yang merupakan daerah terdampak banjir. Sebelumnya, total kurang lebih 400 kepala keluarga telah mengungsi, namun hari ini telah kembali ke rumah, sudah mulai berbersi rumah masing-masing. Kembali Rondo. Ya, jadi sudah ada 400 kepala keluarga begitu ya, yang terdampak ternyata di sana, tapi saat ini sudah kembali ke rumah masing-masing. Artinya, saat ini memang sudah mulai surut begitu ya, air di sana. Nah, namun kalau dari informasi Anda dapatkan, sejak hujan yang melanda dari Senin malam hingga saat ini, ini apakah ada korban jiwa sejauh ini, Ibnu? Informasi yang berhasil kami dapat, Rabu pagi, ada dua korban dinyatakan meninggal dunia akibat terseret derasnya sungai Jibanten. Namun, sampai saat ini juga, petugas masih melakukan identifikasi terhadap kedua korban ini. Baik, Ibnu, jadi ada dua orang meninggal dunia akibat dari banjir ini, mereka terseret arus banjir begitu, arus air begitu ya, dan kemudian meninggal dunia. Baik, Ibnu, kita berharap tentunya kondisi ini bisa kembali membaik, dan para petugas bisa bekerjasama dengan masyarakat untuk memulihkan kota serang. Terima kasih, dan namun sejauh ini kalau dari Ibnu sendiri, apakah ada bantuan begitu dari pihak-pihak tertentu itu untuk kembali memulihkan keadaan serang di sana? Sejauh ini terpantau pada pagi ini, TNI Polri, Polda Banten, dan Yonis 320 dari TNI sudah mengerahkan bantuan berikut pemerintah kota serang, mendistribusikan air besi, berupa makanan, dan semboko yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak banjir. Kembali. Baik, jadi bantuan air bersih dan pangan juga memang sudah disalurkan begitu ya. Ibnu atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.